Halo guys selamat datang di youtube channel Mikrotik Indonesia di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Capsman disini kita akan membahas mengenai konfigurasi Access Point dengan Template dan Provisioning jadi konfigurasi Access Point dengan Template ini nanti kita akan buat semacam atau sebuah Template kemudian Access Point kita akan menggunakan konfigurasi Template yang sebelumnya sudah kita buat penasaran bagaimana caranya? jangan kemana-mana simak terus video ini dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu channel kami tekan juga tombol loncengnya supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru ketika kami melakukan update video Capsman merupakan salah satu fitur yang ada pada Router Mikrotik dimana fungsi dari Capsman ini kita bisa melakukan pengelolaan terhadap Access Point Mikrotik nah Capsman ini terdiri dari dua perangkat yang pertama adalah perangkat Manager nya atau biasa kita sebut dengan Capsman dan yang kedua adalah perangkat Access Point nya atau biasa kita sebut dengan CAP penjelasan Capsman lebih lanjut nanti teman-teman bisa lihat di video kami sebelumnya yang sudah membahas mengenai introduction dari Capsman nah disini nanti kita akan membahas mengenai konfigurasi Access Point dengan template dan juga kita akan lakukan konfigurasi provisioning nah untuk perangkat yang saya gunakan disini ada dua perangkat jadi saya gunakan untuk perangkat Manager nya disini saya gunakan RB450G jadi untuk menjalankan fitur Capsman ini tidak harus di Router yang memiliki interface wireless di Router 450G ini tidak memiliki interface wireless yang penting si Router 450 ini yang tidak memiliki interface wireless sudah menginstall package wireless jadi di Capsman saya akan gunakan RB450G, kemudian sebagai Access Point atau Router CAP nanti saya akan gunakan RBWAP AC jadi RBWAP AC ini sedikit unik, kenapa? karena di dalam dari Router RBWAP AC ini terdapat dua interface wireless yang berjalan di frekuensi 2.4GHz dan juga 5GHz jadi perangkat ini nanti yang akan saya gunakan sebagai CAP nya jadi interface wireless yang ada pada perangkat WAP AC ini akan dimanajemen atau dikelola oleh perangkat Manager nya atau perangkat Capsman nya jika teman-teman inginkan produk mikrotik seperti ini teman-teman bisa kunjungi website kami di citraweb.com disana terdapat banyak sekali perangkat mikrotik nanti teman-teman bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing untuk topologinya sebenarnya sederhana sekali di Router 450G ini yang terhubung ke perangkat CAP atau WAP AC ini via ether 5 jadi ether 5 ini terhubung ke perangkat WAP AC router ini nanti yang akan saya fungsikan sebagai CAP dan router 450G ini yang akan saya fungsikan sebagai Capsman nya kemudian ether 2 ini nanti terhubung ke laptop saya digunakan untuk kebutuhan remote saja yang pertama kita akan coba lakukan konfigurasi CAP terlebih dahulu kita akan coba lakukan remote terhadap perangkat WAP AC ini sekarang kita coba remote router nya ini dia jadi di router saya ini sudah saya lakukan basic config sehingga dari router WAP AC ini bisa komunikasi ke Rb450 ini sudah bisa melakukan ping, sudah bisa ngobrol untuk melakukan konfigurasi CAP di Router WAP ini konfigurasinya itu ada di dalam menu wireless di wireless ini kita klik kemudian masuk ke dalam menu Wifi Interface kemudian untuk konfigurasi CAP nya itu ada di dalam menu CAP ini jadi kita bisa klik di sini kemudian untuk mengaktifkan mode CAP jadi untuk memasuki ke dalam mode CAP kita perlu melakukan enable kemudian kita pilih interface mana saja yang akan dimanajemen oleh perangkat managernya ini karena di router RbWAP AC ini terdapat 2 interface wireless yang berjalan di 2.4GB dan 5GB maka kita akan isikan interface nya adalah 2 interface tersebut jadi di sini WLAN 1 dan juga kita isikan WLAN 2 jadi WLAN 1 dan WLAN 2 ini nanti akan termanajemen akan terkontrol atau terpantau di router managernya ini kemudian karena perangkat saya ini masih berada di segmen yang sama kita bisa gunakan parameter Discovery Interface kita pilih interface yang mengarah ke perangkat CAPSMAN nya interface mana jadi di sini ether1 mengarah ke interface CAPSMAN ini jika perangkatnya masih berada di segmen yang sama jika perangkatnya sudah melewati banyak router dan sudah melewati jalur routing kita bisa gunakan parameter CAPSMAN Address jadi kita bisa isikan alamat CAPSMAN itu berapa selama perangkat bisa melakukan ping kita bisa isikan parameter CAPSMAN Address ini karena di sini masih berada di segmen yang sama kita tutup saja kita gunakan yang Discovery Interface jika sudah kita bisa Apply OK tandanya jika interface wireless di router sudah memasuki ke dalam mode CAP maka nanti akan terdapat informasi seperti ini warna merah untuk konfigurasi di sisi AP cukup seperti ini konfigurasinya sangat mudah dan simple untuk tahap selanjutnya kita akan remote ke router CAPSMAN nya kita akan melakukan konfigurasi di sisi router RB450G kita bisa buka Winbox baru di sini kemudian kita bisa remote RB450G ini dan ini dia adalah router RB450G untuk melakukan konfigurasi CAPSMAN kita masuk ke dalam menu CAPSMAN di sini di sebelah kiri atas ini ada menu CAPSMAN untuk melakukan konfigurasi CAPSMAN kita masuk ke dalam menu CAPSMAN karena tadi kan di sisi CWAP AC ini kita sudah mengaktifkan CAPSMAN di sisi CAPSMAN kita juga harus mengaktifkan fitur CAPSMAN nya untuk mengaktifkannya ada di dalam tombol Manager ini jadi di sini kita bisa aktifkan fitur CAPSMAN kita bisa apply kemudian ok jika router sudah bisa komunikasi atau berada di layar 2 yang sama berada di segmen yang sama maka nanti di dalam tabel CAPSMAN interface ini nanti akan terlihat interface wireless yang termanajemen oleh CAPSMAN jadi interface wireless ini jika di sini sudah kita aktifkan CAPSMAN maka untuk melakukan konfigurasi wireless di perangkat WAPAC ini kita lakukannya di RB450G ini karena di router WAPAC terdapat 2 interface wireless maka di sini juga akan terlihat 2 interface wireless di sini bisa kita lihat ada CAP1 dan CAP2 sesuai topik video kali ini kita akan coba buatkan template konfigurasi di mana template konfigurasi ini nanti akan berisi seperti SSID, Security Profile, dan lain-lain jadi kita akan coba buatkan template kemudian access point ini nanti kita akan berikan template yang sudah kita buat jadi kita akan buat semacam template konfigurasi kemudian access point ini nanti akan menggunakan template konfigurasi yang sudah dibuat untuk membuatnya nanti ada di dalam menu konfigurasi, channel, data pad, data pad, security config, dan selanjutnya jadi parameter ini sebenarnya hampir sama seperti parameter yang ada pada wireless karena di router WAPAC ini tadi ada 2 interface wireless, kita buat channel nya terlebih dahulu channel nya disini kita bisa buat, katakanlah untuk channel 2.4GB kita bisa pakai 2412, katakanlah ini untuk penamaan saja kemudian frekuensinya disini kita isi frekuensi 2412 kemudian channel width kita bisa isikan channel width standar 20MHz kemudian salah satu parameter yang paling penting disini adalah Band kalau perangkat saya ini berjalan di 2.4GB maka harus saya sesuaikan dengan pilihan yang 2GHz ini kita tidak bisa isikan yang 5GHz jadi disini ada beberapa opsi yang bisa kita pilih ada B, ada BG, ada BG, ada BGN ini disesuaikan dengan spesifikasi access point anda kalau router anda hanya support BG, anda isikan BG kalau router anda support BGN, anda bisa isikan BGN seperti ini jadi kita buat seperti ini untuk channel 2412 kemudian kita buatkan channel 1 lagi, karena tadi disini ada 2 interface wireless kita bisa coba pakai frekuensi 5825 untuk interface wireless yang 5GB kemudian di frekuensi kita juga isikan 5825 yang kita pakai kemudian channel width kita juga gunakan channel width standar 20MHz kemudian tidak lupa kita juga harus tentukan Band karena perangkat saya ini sudah support protokol ANAC maka kita bisa isikan langsung 5GHz ANAC kemudian kita bisa apply jadi disini kita punya 2 template konfigurasi channel kemudian selanjutnya disini ada data path nah di menu data path ini kita nanti akan coba melakukan grouping terhadap interface CAP yang kita manajemen jadi disini saya buatkan yang namanya Bridge dengan nama Bridge CAP jadi Bridge CAP ini nanti isinya adalah interface wireless yang ada pada Manager yang sudah termanage di perangkat CAPSMAN untuk portnya disini tidak saya tentukan untuk Bridge CAP disini saya hanya buat interface Bridge-nya saja kemudian portnya ini tidak saya tentukan jadi interface yang akan masuk ke dalam Bridge CAP ini nanti akan kita setting di dalam menu data path jadi disini ada data path kemudian kita bisa buat template baru klik plus kemudian di Bridge ini kita arahkan ke Bridge CAP yang sudah kita buat jadi tujuannya nanti adalah interface CAP yang sudah termanajemen di Router CAP ini nanti akan masuk ke dalam Bridge CAP jadi kita akan kita arahkan ke Bridge tersendiri kita akan melakukan grouping terhadap interface CAP kemudian kita bisa upgrade kemudian disini juga ada Security Config atau biasa kita kenal kalau di wireless adalah Security Profile di sini kita akan coba buatkan Security Profile yang baru atau Security Configurasi yang baru untuk autentikasinya kita bisa gunakan WPA-PSK dan WPA-2PSK kemudian Encryption kita gunakan AIS Group juga sama kemudian passwordnya disini saya isikan yang sederhana saja 1..2..3..4..5..6..7..8... kemudian kita hop in key ok, setelah kita membuat template SecurityConfig kemudian kita masuk ke dalam konfigurasi jadi di dalam konfigurasi ini nanti kita juga akan membuat template secara keseluruhan jadi katakanlah kita beri nama template1 kemudian mode nya kita isi mode AP kemudian SSID nya katakanlah tamu tes kemudian kita lebarkan saja kemudian tadi channel kan kita sudah buat kita kosong terlebih dahulu kemudian rate kita tidak buat jadi menggunakan data rate yang default kemudian datapad yang tadi kita sudah buat template nya jadi ini kita arahkan seperti ini kita arahkan ke datapad yang sudah kita buat kemudian kemudian security kita tadi juga sudah membuat SecurityConfig atau SecurityProfile kita arahkan juga ke template security yang sudah dibuat sebelumnya jika sudah kita bisa lakukan Apply, jadi ini adalah template secara keseluruhan untuk memfungsikan template ini kita bisa masuk lagi ke dalam menu CAP Interface kemudian disini kita bisa arahkan CAP 1 ini kemudian masuk ke menu Wireless kemudian konfigurasi ini kita arahkan ke template 1 yang sudah dibuat sebelumnya kemudian kita bisa Apply dan disini nanti akan terlihat mode yang digunakan adalah mode Access Point kemudian SSID juga sudah sesuai dengan yang kita buat pada template sebelumnya pada menu konfigurasi tadi kemudian disini kalau kita lihat disini ada Flag S S itu slave biasanya interface yang ada S itu masuk ke dalam menu Bridge atau masuk ke dalam interface Bridge kalau kita lihat disini ke dalam menu Bridge kemudian Port disini nanti akan muncul interface Barry CAP 1 masuk ke dalam interface Bridge CAP ini tadi hasil karena kita melakukan konfigurasi datapad jadi seperti itu konfigurasinya dengan konfigurasi seperti ini sangat mudah sekali jadi kita bisa membuat sebuah template kemudian Access Point kita ada banyak kita hanya membuat satu template konfigurasi satu template ini bisa kita lakukan Inject atau kita Push ke Access Point punya kita kalau Access Point nya masih terjangkau tentunya kita bisa dengan mudah mengarahkan ke konfigurasi template yang sudah dibuat sebelumnya nah beda kasus jika anda memiliki banyak Access Point katakanlah anda melakukan manajemen hotel atau sekolah dimana memiliki Access Point yang sangat banyak ada 30, 50, atau 100 tentunya jika kita melakukan konfigurasi atau mengarahkan ke template ini satu per satu pasti nanti akan memakan waktu cara mudahnya disini ada yang namanya menu provisioning jadi menu provisioning ini kita nanti akan secara otomatis ketika ada Access Point yang mengaktifkan mode CAP maka akan secara otomatis kita berikan template konfigurasi yang sudah dibuat jadi kita tidak perlu mengarahkan satu per satu seperti yang kita lakukan sebelumnya jadi sangat simpel sekali di sisi AP hanya perlu mengaktifkan CAP kemudian di sisi Manager kita aktifkan fitur Capsman kita buat template kemudian kita lakukan provisioning jadi nanti ketika ada perangkat yang mengaktifkan CAP maka akan secara otomatis interface wireless pada perangkat CAP ini akan kita berikan template konfigurasi sesuai dengan yang sudah kita buat kita akan coba lakukan konfigurasi provisioning disini kita bisa klik plus dan tambahkan kemudian Radiomack karena disini provisioning yang akan kita buat ini digunakan untuk seluruh Access Point Mikrotik maka Radiomack nya kita bisa biarkan default seperti ini kita tidak perlu tentukan kemudian disini ada yang namanya parameter action action ada GridDisable, GridDynamicEnable, GridEnable dan Non jadi untuk GridDisable ini nanti interface CAP akan dibuat secara otomatis tetapi dalam kondisi mati atau disable kemudian kalau GridDynamicEnable interface CAP ini akan dibuat secara otomatis dengan sifatnya aktif dan dinamik dan dinamik ini nanti kita tidak bisa melakukan editing terhadap parameter yang ada jadi konfigurasinya keseluruhan dilakukan di template nya kemudian disini ada GridEnable nanti interface CAP akan terbentuk secara otomatis dan sifatnya enable dan juga bisa kita lakukan editing misalnya kita mau ganti frekuensinya kita mau lakukan optimasi kemudian kita ganti frekuensinya hal tersebut masih bisa kita lakukan kemudian Non ini nanti tidak akan melakukan aksi apapun di kasus ini kita akan coba gunakan yang GridEnable saja kemudian template nya kita arahkan ke template yang sudah kita buat sebelumnya kemudian disini juga ada yang namanya parameter Name Format ada beberapa opsi yang bisa kita pilih disini jadi ini untuk penamaan identitas dari CAP nya untuk penamaannya saya akan gunakan yang parameter Identity jadi yang terbaca di sisi Manager nya nanti yang terbaca di sisi Manager nya adalah identitas dari router nya misalnya CAP yang diaktifkan adalah CAP Access Point Lobby nanti yang terbaca adalah AP Lobby misalnya CAP yang diaktifkan adalah CAP Parkiran nanti yang akan terbaca di sisi Manager nya juga adalah AP Parkiran kita gunakan Identity seperti ini kemudian kita bisa lakukan Apply dan OK kemudian masuk lagi ke menu CAP Interface kita bisa lakukan remove terhadap interface CAP yang sebelumnya ada yang sebelumnya ada tadi kita lakukan remove terlebih dahulu untuk melihat efek dari provisioning ini kita bisa remove terlebih dahulu kemudian disini ada yang namanya radio jadi interface wireless yang terhubung ke perangkat CAPSMAN nanti akan di deteksi atau akan terbaca di dalam menu radio ini kita bisa lakukan provisioning terhadap 2 interface wireless pada WAP AC ini kita bisa lakukan provisioning sudah ada flag nya P kemudian jika kita lihat pada CAP Interface disini nanti identitasnya adalah AP Lobby 1 kemudian ada juga AP Lobby 2 ini sudah menggunakan template konfigurasi yang sudah kita buat sebelumnya kemudian tadi masih ada satu konfigurasi yang kurang karena kan disini si router WAP AC ini memiliki 2 interface wireless yang berjalan di frekuensi 2,4 GHz dan juga 5 GHz nah kita akan arahkan frekuensi yang akan digunakan jadi disini saya akan melakukan penambahan konfigurasi di dalam menu Channel kita akan melakukan penambahan konfigurasi di dalam menu Channel jadi di channel ini nanti kita arahkan interface AP Lobby 1 ini menggunakan channel 2412 atau menggunakan channel 5825 untuk mengetahui interface AP Lobby 1 dan AP Lobby 2 ini menggunakan frekuensi berapa kita bisa klik 2 kali kemudian masuk ke dalam menu Status terlebih dahulu ini bisa kita lihat frekuensi yang dipakai adalah 2412 berarti interface AP Lobby 1 ini berjalan di frekuensi 2,4 GHz maka di parameter channel kita arahkan ke channel 2412 yang sudah kita buat sebelumnya jika sudah kita bisa Apply, kemudian yang di Lobby 2 kita juga arahkan channelnya disini menggunakan channel 5825 jadi di status dia menggunakan interface AP Lobby 2 ini menggunakan channel 5180 berarti disini berjalan di frekuensi 5 GHz kita masuk ke Tab Channel kemudian di parameter Channel kita arahkan ke channel 5 GHz yang sudah kita buat sebelumnya kita bisa tekan Apply dan OK disini akan secara otomatis terisi kemudian jika kita lihat di sisi access point di sisi CAP maka nanti disini akan terdapat informasi tambahan lagi jadi channel yang dipakai, kemudian SSID nya apa dan tentunya ter-manage by CAPSMAN jadi interface wireless pada CAPSMAN ini konfigurasinya dilakukan di perangkat CAPSMAN atau di perangkat RP450G ini untuk pengujiannya disini saya sudah mengkoneksikan HP saya ke access point ini jadi di HP saya ini terkoneksi ke AP Lobby 1 disini terdapat flag nya running kemudian perangkat Client yang sudah terkoneksi ke access point bisa kita lihat di dalam Registration Table pada CAPSMAN jadi kalau kita lihat pada CAP nya disini tidak akan terlihat karena sudah dilakukan konfigurasi CAPSMAN jadi informasi perangkat Client yang terkoneksi ke AP saya nanti akan muncul di dalam menu Registration Table kemudian disini kita juga bisa melakukan access list access list ini mungkin akan kita bahas di video CAPSMAN selanjutnya ok guys jadi cukup sekian video kali ini yang membahas mengenai template konfigurasi pada CAPSMAN dan juga membahas mengenai provisioning jadi konfigurasinya sangat mudah sekali dan kita bisa fleksibel sekali misal kita memiliki access point yang banyak kita bisa lakukan konfigurasi secara otomatis menggunakan fitur provisioning dan template ini oke bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu channel kami dan juga teman-teman yang belum tekan tombol loncengnya silahkan tekan terlebih dahulu tombol loncengnya supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami dan jika teman-teman memiliki pertanyaan silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar di bawah video ini dan juga satu lagi silahkan share video ini supaya bisa lebih bermanfaat lagi bagi teman-teman pengguna mikrotik yang lainnya terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di mikrotik tutorial selanjutnya